Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Sripno kali ini masih tetap setia Untuk belajar bersama berbagi ilmu sederhana Semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajak untuk belajar bersama-sama Cara mengerjakan SKP pada platform Merdeka Mengarsar Sasaran kinerja pegawai atau SKP Adalah rencana dan target kinerja Yang dibuat oleh pegawai kemudian harus dicapai Dalam kurun waktu tertentu Pada kali ini Kita akan mengajak untuk belajar bersama Bagaimana cara mengerjakan SKP atau sasaran kinerja pegawai Bagi ASN baik BNS maupun P3K Melalui platform Merdeka Mengarsar Mali kita ikuti bersama-sama Pertama kita masuk ke Google Form Kemudian kita Ketik disini adalah Guru Merdeka Kita masuk dengan akun Kita sendiri-sendiri Yaitu akun belajar Telah masuk Kemudian disini ada Tampilan yang meliput dari Pengembangan diri Seperti biasa Pelatihan mandiri Komunitas Seleksi kepala sekolah LMS Dan ada tambahan lagi yaitu Refleksi kompetensi dan pengelolaan kinerja Pada pembuatan SKP Maka kita pilih Pada tab pengelolaan kinerja ini Kita klik Kemudian ada tab peri ini Tetap disini Kita klik Kemudian akan ada Alur pengerjaan kinerja Yaitu rencana kinerja Yang diisi dari Bulan Januari Tanggal 1 sampai 31 Januari Isi perencanaan kinerja Anda dapat memulai perencanaan kinerja Perlu diketahui bahwa Alurnya Yaitu merupakan alur pengelolaan kinerja Rangkaian pengelolaan kinerja Terjadi 2 kali dalam setahun Yaitu Pada Januari Februari Maret April Mai Juni Kemudian untuk yang kedua adalah Juli Agustus September Oktober November Desember Masing-masing bulan Ada Targetnya yaitu Yang Januari Perencanaan guru Dalam persetujuan atasan Apabila sudah selesai Nanti ada Februari Persiapan Observasi Kelas Yang ketiganya Yaitu Periode Observasi Kelas Diskusi Tindak Lanjut April Mei Pelaksanaan Tindak Lanjut Guru Dengan Pemantuan Atasan Yang terakhir Yaitu Refleksi Penilaian Dan Penentuan Predikat Kinerja Guru Itu Tahapannya Lalu bagaimana Cara mengisinya Yaitu Kita lanjut Rencanakan Kinerja Kita pilih Nah Dalam Perencanaan Kinerja Dari Januari Sampai Juni Tahun 2024 Itu ada Lima tahapan Yang pertama adalah Praktik Pembelajaran Kemudian Tahap yang kedua Pengembangan Kompetensi Yang ketiga Tugas Tambahan Yang keempat Perilaku Kerja Dan yang terakhir Rangkuman Nah Masih-masih ini Tahapan Harus Diisi Harus Dilalui Tidak Boleh Melumpak Bagaimana Cara Mengisinya Pilih Indikator Untuk Menjadi Fokus Peningkatan Kinerja Anda Nah Untuk Agar Lebih Fokus Dalam Peningkatan Kinerja Kita Bisa Melihat Pada Rapot Pendidikan Disini Rapot Pendidikan Kita Lihat Pada Rapot Pendidikan Kita Seperti Ini Manajemen Kelas Baik Dukuman Psikologis Baik Metode Pembelajaran Cukup Dan Anda Dapat Berdiskusi Dengan Atasan Untuk Mempelajari Rapot Pendidikan Satuan Pendidikan Anda Info Selanjutnya Tahap Perencanaan Ini Kita Klik Saya Mengerti Dengan Demikian Maka Kita Bisa Melalui Tahapan Yang Pertama Yaitu Dengan Cara Kita Memilih Baik Dimensi Dimensi Ini Aktivitas Interaktif Instruksi Pembelajaran Instruksi Yang Ataktif Ini Kita Pilih Salah Satu Nah Kita Coba Memilih Dengan Instruksi Pembelajaran Ini Kita Klik Kemudian Di Bawah Ini Kita Cari Yaitu Ada Simen Draft Dan Kepengembangan Kompetensi Kita Klik Kepengembangan Yang Kedua Yaitu Tahap Kedua Pengembangan Kompetensi Nah Pengembangan Kompetensi Disini Pilih Jenis Pengembangan Kompetensi Yang Paling Efektif Dan Berdampak Untuk Diri Anda Berdasarkan Berdasarkan Dirjen Ketika Nomor 7607B B1HK 03 2023 Anda Diharapkan Memiliki Minimal 32 Poin Per Semester Untuk Memenuhi Ekspetasi Atasan Jika Kurang Jika kurang Mohon Diskusikan Jika lebih Ekspetasi Atasan Akan Semakin Lebih Giat Pilih Rencana Hasil Kerja Melalui Poin Yang Berbeda Berdasarkan Tingkat Keterlibatan Dan Dampaknya Jadi Disini Ada Aturannya Yaitu Kita Minimal Adalah 32 Poin Per Semester Jadi Harap Dipahami Ini Total Poinnya Nanti Adalah 32 Poin Nah Bagaimana Mengerjakannya Ini Poinnya Masih Nol Disini Kurang 32 Poin Cara Mengerjakannya Adalah Kita Merencanakan Rencana Hasil Kerja Disini Kita Pilih Kemudian Kita Klik Disini Ada Urian Kita Bisa Merencanakan Baik Kepala Sekolah Maupun Guru Nah Disini Ada Keuntungan Bagi Bapak Ibu Guru Yang Mengikuti Sebagai Guru Penggerak Ya Itu Sudah Punya Poin 36 Jadi Tinggal Mengklik Guru Penggerak Sudah 36 Bisa Melanjutkan Ke Berikutnya Butuhnya 32 Kita Sudah Punya Kelebihan 36 Lalu Bagaimana Jika kita Tidak Ikut Guru Penggerak Makanya Kita Mencari Disini Yaitu Urian Yang Ada Pada Kolom Disini Misalnya Kita Memilih Meningkatkan Kompetensi Peran Penalah Aksi Nyata Sejawat Tipe MM Ada Aksi Nyata Kita Pilih Klik Yaitu Poinnya 6 Apa Dia Dukungnya Adalah Sebuah Laporan Yaitu Aksi Nyata Targetnya Adalah Satu Kegiatan Persemester Poinnya 6 Jadi Total Poin Sudah 6 Kurang 26 Poin Untuk Merencanakan Rencana Hasil Kerja Kita Lanjutkan Dengan Tambah Disini Kita Pilih Tambah Kita Lanjut Misalnya Meningkatkan Kompetensi Peran Sebagai Partisipan Sebagai Seminar Misalnya Bapak Ibu Ikut Seminar Atau Lokak Karya Atau Setidu Banding Ada Poinnya 4 Kita Pilih Sehingga Dukungnya Kalau ikut Seminar Ada Sertifikat Kegiatannya Satu kali Kegiatan Per Semester Ada Nilainya 4 Dan Seterusnya Kita Isikan Sampai Disini Total Poin Adalah 32 Minimal Gitu Apabila Ini Sudah 32 Maka Kita Lanjutkan Ketugas Tambahan Pengembahan Kompetensi Kurang 22 Tetap Lanjut Atau Tambah Poin Kita Mencoba Tambah Untuk Lanjut Lanjut Untuk Tugas Tambahan Di Dalam Tugas Tambahan Ini Adalah Opsional Pilih Sesuai Surat Keputusan Diberikan Oleh Atasan Dan Jenjang Satuan Pendidikan Anda Anda Dapat Berdiskusi Dengan Atasan Terkait Pilihan Berdasarkan Peraturan Berlaku Jika Tugas Yang Diberikan Kepada Anda Tidak Termasuk Dalam Tugas Tambahan Disini Maka Anda Dapat Melewati Pengisian Tugas Tambahan Berikutnya Jadi Bapak Ibu Apabila Tidak Punya Tugas Tambahan Maka Tidak Usah Di Isi Bagaimana Kalau Punya Nah Disini Bisa Dicari Misalnya Ada Tambahan Sebagai Kepala Sekolah Ada Tambahan Sebagai Tenaga Teknik Di Laboratorium Nah Ini Kita Tulis Misalnya Ada Pembina Pramuka Tugas Tambahan Pembina Ekstra Kurikuler Terus Pengembangan Koordinator PKP Nah Ini Jadi Ini Opsional Kalau Ada SK Dari Kepala Sekolah Ada Tugas Tambahan Bisa Diisi Namun Kalau Tidak Ada Tidak Usah Diisi Misalnya Sebagai Operator Dapodik Dan Sebagainya Karena Kita Enggak Punya Kita Lanjut Aja Yaitu Ke Perilaku Kerja Ke Perilaku Kerja Dalam Perilaku Kerja Ini Apa Perilaku Yang Ingin Anda Fokuskan Di Tahan Ini Jadi Bisa Memilih Jadi Kita Memilih Fokus Untuk Apa Yang pertama Adalah Berorientasi Pada Pelayanan Kita Pilih Misalnya Memilih Memahami Kebutuhan Pesara didik Berusaha Memenuhinya Atau Bersifat Ramah Pesara didik Dan orang tua Yang berbeda-beda Atau Melakukan Perbaikan Terus-menerus Teratai Kompetensi Dan Perilaku Kerjanya Kita Kita Coba Memilih Memahami Kebutuhan Pesara didik Dan Berusaha Memenuhinya Bagaimana Anda dapat Menerapkan Perilaku Tersebut Dalam Kehidupan Sehari-hari Saya ulangi Bagaimana Anda dapat Menerapkan Perilaku Tersebut Dalam Kehidupan Sehari-hari Di sini Ada Perwujudan Perilaku Kita Pilih Yaitu Mengidentifikasi Kebutuhan Pesara didik Secara Proaktif Misalnya Seperti ini Kemudian Kita lanjut Ke Akuntabel Apa Perilaku Yang Paling Anda Inginkan Dan Fokus Di tahun Ini Kita Memilih Tahun Ini Kita Punya Apa Keinginannya Melaksanakan tugas Dan jujur Bertanggung jawab Termas Disipin Dan Berintegrasi Tinggi Kita Pilih Ini Terus Kemudian Bagaimana Anda Dapat Menerapkan Perilaku Tersebut Dalam Perhidupan Di hari-hari Kita Pilih Sesuai Dengan Bapak Ibu Guru Yaitu Misalnya Melaksanakan Bekerjaan Sesuai Dengan Ketentuan Ataupun Bertanggung jawab Atas Hasil Yang Dilaksanan Dan Bersedia Divaluasi Ataupun Memenuhi Janji Dan Komitmen Terkait Pekerjaan Jadi Bagaimana Anda Menerapkan Perilaku Dalam Kehidupan Sehari-hari Yaitu Misalnya Menolak Segala Bentuk Gratifikasi Korupsi Koalisi Dan Nepotisme Nah Ini Sesuai Dengan Pendapat Dari Bapak Ibu Guru Semuanya Nah Misalnya Melaksanakan Bekerjaan Sesuai Dengan Ketentuan Yang Yang Ketiga Adalah Aspek Kompeten Disini Juga Sama Caranya Yaitu Misalnya Kita Mengembantu Pesara Tidik Rekan Sejawat Dan Orang Lain Yang Saling Belajar Bagaimana Caranya Memberi Kesempatan Orang Lain Untuk Menyampaikan Pendapat Memberi Fasilitas Ya Yang Aspek Yang Keempat Adalah Harmonis Apa Perlaku Yang Paling Ingin Anda Fokuskan Di Tahun Ini Nah Disini Ada Pilihannya Mampu Membangun Lingkungan Pembelajaran Yang Kondusif Misalnya Seperti Ini Kemudian Bagaimana Perujitannya Perujitannya Agar Kondusif Menghindari Diskusi Yang berkumpulan Ini Menimbulkan Konflik Secara Atau Berimu Rakyat Dengan Teman Sejawat Peserta Tidak Dengan Etika Nah Misalnya Kita Pilih Seperti Ini Terus Yang Kelima Adalah Aspek Loyal Aspek Loyal Bagaimana Kita Pilih Yaitu Misalnya Memegang Teguh Mural Memahati Peraturan Yang Berlaku Menjaga Informasi Bersuat Sentitif Dan Perpotensi Menurutkan Besar titik Dan Satuan Pendidikan Kita Misalnya Pilih Menjaga Nama Baik Satuan Pendidikan Kita Pilih Ini Bagaimana Penerapannya Bersikap Dan Berlaku Yang Melindungi Nama Baik Yang Keenam Adalah Aspek Adatif Kita Pilih Yaitu Kita Menyesuaikan Diri Secara Tepat Dan Menghadapi Dinamika Pembelajaran Di Kelas Bagaimana Perwujudannya Bagaimana Anda Dapat Menerapkan Perlaku Tersebut Kita Pilih Yaitu Menyesuaikan Diri Di Berbagai Lingkungan Kerja Terus Yang Berikut Yaitu Yang Ketujuh Adalah Aspek Kolaboratif Berkolaboratif Yaitu Memberi Kesempatan Kepada Warga Satuan Pendidikan Dan Masyarakat Atau Dunia Usaha Untuk Berkonstribusi Bagi Tujuan Pembelajaran Yang berpusat Pada Bahasa Serta Didik Ataupun Bisa Bekerja Sama Setelah Terbuka Menghasilkan Dampak Pembelajaran Ataupun Menggerakkan Pemanfaat Jumper Daya Satuan Untuk Mencapai Visi Misalnya Kita Ambil Ini Bagaimana Penerapannya Yaitu Membangun Yaitu Membangun Komunikasi Yang beraktif Dan Berkoordinasi Dengan 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 Rekan Cijawat Dan Masyarakat Dunia Kerja Atau Memilih Mendor Besar Didik Rekan Cijawat Masyarakat Dunia Kerja Yang dapat Aktif Untuk Mencapai Tujuan Kita Ambilkan Di sini Kalau Sudah Terisi Semuanya Jadi Aspek Perencanaan Kinerja Sudah Terisi Semuanya Kita Ke Rangkuman Ya Kita Rangkum Rangkuman Perencanaan Kinerja Anda Anda Bisa Cek Ulang Atau Ubah Sebelum Mengajukan Keatasan Format Perencanaan Kinerja Akan Kami Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku Hasil Kinerja Utama Satu Rencana Hasil Kerja Meningkatkan Praktik Aktivitas Aktivasi Kognitif Yang berfokus Pada Interruksi Pendidikan Guru Akan Mengisi Formuler Diskusi Persiapan Formuler Diskusi Tindak Lanjut Dan Formuler Refleksi Tindak Lanjut Nanti Disini Ada Padat Yang Dukung Ada Panduannya Bisa Dicek Disini Jika Ini Sudah Dirasakan Benar Semuanya Kita Lanjut Ajukan Namun Apabila Masih Ada Yang Perlu Direvisi Maka Kita Ubah Jadi Ini Kita Cek Perilaku Maupun Kegiatan Yang Kita Rencanakan Ini Kita Sudah Pada Posisi Pengisian Dari Praktik Pembelajaran Pengembangan Kepotensi Tugas Tambahan Perilaku Kerja Sampai Dengan Rangkuman Apabila Sudah Dirasa Semuanya Betul Tadi Pengembangan Kompetensi Sudah 32 Tugas Tambahan Kalau Ada Ditulis Kalau Tidak Ada Tidak Usah Ditulis Perilaku Kerja Sudah Ditulis Semuanya Meliputi Aspek Dan Sudah Sampai Perangguman Apabila Dinyatakan Sudah Betul Maka Kita Lanjutkan Ajuan Apabila Salah Kita Ubah Kembali Demikian Yang Bisa Sampaikan Cara Mengerjakan SKP Pada Platform Merdeka Mengerja Semoga Dapat Bermanfaat Wabilai Taufiq Walidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh